Hai kali ini ada TV LED LG berukuran 32 inch untuk TV-nya kita lihat dulu teman-teman di belakang ini ya seperti itu teman-teman Hai Oke Hai jadi kerusakannya itu tidak bisa nyala normal namun hai eh lampu stand-by nya bisa menyala teman-teman seperti ini Hai ini lampu stand-by bisa nyala namun setelah kita melakukan menekan tombol power agar pertanda TV bisa kita coba tekan sambil perhatikan indikatornya Oke indikator mati dan di bagian layar kita lihat ternyata dia blank biru gelap ya seperti itu gelap namun ini backlit nyala ya teman-teman hanya saja raster itu tidak tampil ya hanya saja rasternya yang tidak tampil oke teman-teman tanpa menunggu lama TV ini langsung saja kita eksekusi kita bongkar saya bongkar tv-nya teman-teman ini mainboard ya ini bagian taikon timing control ini power supply ya dan ini DC2DC untuk backlit dan setelah diperhatikan di teman-teman ini ada 3 elko 3 elko seperti ini yang gembung di bagian tegangan untuk lampu ya untuk BL dan di bagian mainboard ini terlihat seperti ada kentersolasi ya teman-teman kita coba buka isolasinya isolasinya sepertinya ini yang menjadi masalah ya teman-teman ini sepertinya jadi masalah kita perhatikan apakah bersih ya karena bisa saja kerusakan di bagian soketnya ini teman-teman ya ya jadi eh kembali kita lakukan pembersihan di bagian soket ya kita coba bersihkan dulu dan Hai nanti kita juga akan mengganti ini Hai elko ada tiga peces ya 1000 mikro 35 volt untuk nilainya dan di bagian out yang ke mainboard ini sepertinya bagus dan sedikit saya memang curiga di bagian ini teman-teman di bagian fleksibel yang menuju ke timing control di bagian atas ya saya duduk di bagian sini jadi kita perlu melakukan pembersihan dulu kali ini kita coba bersihkan dengan eh sebuah penghapus pencerahan di bagian atas pencerahan, terus ada hasilnya Hai terus ya kita bersihkan terus sampai bersih the 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 sepertinya sedikit membandel teman-teman jadi perlu kita amplas ya coba kita ambas hai 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 fondus hai 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 have a baru kita pakai penghapus lagi terus benar-benar bersih oke setelah bersih ya teman-teman kita coba pasang kembali oke setelah pasang kembali tanpa kita mengganti elko kita coba nyalakan saja teman-teman ya apakah ada perubahan nanti kalau nggak ada perubahan ya teman-teman baru kita eh ganti elko nya karena ini udah beda jalur ya tapi enggak masalah kita coba saja oke saya sudah colokkan ke listrik ya ini saya udah colok ke listrik sekarang kita lihat ya kita perhatikan ini ini eh indikator sudah menyala ya teman-temannya indikator udah menyala backlight sudah menyala sekarang kita lihat di depan apakah ada tampilan nah ternyata itu udah ada tampilan tidak ada sinyal ya teman-teman tidak ada sinyal oke nanti selanjutnya kita coba ganti dulu ini elko nya teman-teman kita matikan kita sabut dulu colokannya seperti ini kita coba lepas dulu power supply untuk mengganti elko ini teman-teman itu ada tiga elko nya kita ganti semua ya kita ganti semua ya untuk untuk video mengganti elko ini saya pekat saja teman-teman ya karena teman-teman juga tahu cara mengganti ini ya sangatlah mudah oke dan elko nya ini saya sudah ganti saya pasang double ya teman-teman jadi sekarang ada 6 pieces dan sebelumnya ini ada tiga jadi saya pasang banyak disini teman-teman ya enggak masalah ya ini enggak jadi masalah malah menurut saya ini lebih bagus ya oke sekarang kita tes beri input ya teman-teman ini sudah menyala kita tes arahkan inputnya ke AV1 teman-teman ini AV1 kita tunggu saja sejenak apakah masuk dari dpd oh dari dpd masuk cuma belum kita play ya oke sudah kita play dan tampilannya seperti itu waduh dan ini berhasil teman-teman oh nggak disangka ternyata tidak memerlukan kealian khusus untuk service seperti ini teman-teman di rumah juga bisa untuk melakukannya ya bukan begitu sulit ya teman-teman juga bisa teman-teman mungkin video singkat ini tadi bermanfaat buat sahabat-sahabat semua yang belum tahu dan teman-teman juga bisa melakukan ini di rumah sebelum untuk mengantar ke tempat service ya teman-teman dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar saya lebih giat lagi nantinya untuk berbagi tutorial tentunya buat sahabatku semua yang masih station di channel ini akhir kata saya sulit dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati